Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Di waktu sore ini menjelang Senja Kita akan mencoba Melakukan aktivitas perjalanannya Yang mana teman-teman ketahui Saat ini saya masih berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Tepatnya di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru ya teman-teman Saya ucapkan salam kepada teman-teman Yang sudah setia mendukung channel Om Yasnian ini ya Saya doakan selalu Semoga teman-teman diberikan Kesehatan, keselamatan, dan perlindungan Dan rezeki yang melimpah ya teman-teman Sebenarnya saya ini tidak ada niat ya teman-teman Teman-teman ingin membuat vlog perjalanan di waktu Senja ini Karena waktunya itu mepet teman-teman dengan waktu sholat maghrib Tadi sedikit ada insiden ya teman-teman di rumah Tadi pas mau menyalakan lampu Tiba-tiba lampunya mati teman-teman Akhirnya saya pergi ke toko elektronik Yang ada di daerah Landasan Ulin ini Untuk membeli lampu tersebut teman-teman Karena apabila tidak diganti Malam nanti gelap di rumah saya Karena saya membeli lampu Saya mencoba lewat jalan ini ya teman-teman Dan ada pepatah mengatakan Sambil menyelam Sambil minum akhir Akhirnya pulangnya ini Terpaksa teman-teman Saya bikin vlog perjalanan ini Jadi tidak apa-apa ya teman-teman Yang penting saya memberikan Hal-hal positif kepada teman-teman semua Agar nanti teman-teman Apabila nanti melintasi area perjalanan di daerah sini Teman-teman sudah mempunyai gambaran ya Di kiri saya ataupun kanan saya ini teman-teman Di sini banyak terdapat Warung kuliner yang menjual masakan ya Tepatnya di sepanjang jalan perambuan ini teman-teman Sampai tumbus ke daerah jalan Krikora Banjarbaru ya Tadi di video awal masuk tadi Sebenarnya di sebelah kanan itu Ada pasar tradisional juga teman-teman Di situ bukannya dari pagi sampai jam 2 siang ya Teman-teman mau beli sayur, ikan, ataupun buah-buahan Ataupun kebutuhan sehari-hari Ataupun bulanan Di situ sangat lengkap ya teman-teman Apabila ingin berbelanja Ataupun mencari sesuatu Saya belinya di sekitaran tempat yang tadi itu teman-teman Yang sudah kita lewati tadi Jadi seperti ini ya teman-teman Situasi dan kondisi di sepanjang jalan perambuan Tepatnya di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru ini ya Di waktu senja ini Dan di sebelah kiri ini Merupakan tempat Seperti taman itu ya teman-teman Dan di depan kita Kurang lebih jarak 30 meter Sudah masuk ke jalan Krikora Banjarbaru ya Kita sudah masuk di jalan Krikora Banjarbaru ya Teman-teman bisa melihat Di video saya Yang sebelumnya pernah saya upload Sama teman-teman Jalannya memang agak luas ya Tidak ada perubahan Dan asfalnya pun Kulturnya halus ya Jadi saya mengharapkan kepada teman-teman Agar Tidak bosan ya Melihat aktivitas video vlog perjalanan Yang ada di channel saya ini ya teman-teman Saya harapkan kepada teman-teman semua Agar mengingat ya Ataupun Menyimak video perjalanan ini ya teman-teman Suatu saat nanti Apabila teman-teman nanti Pindah ke daerah Kota Banjarbaru Teman-teman sudah mempunyai Sedikitnya gambaran juga ya Jadi saya harapkan dukung terus ya Channel ini ya teman-teman Dengan cara like and subscribe ya teman-teman Channel ini Agar saya itu lebih semangat lagi ya teman-teman Dalam menyajikan video-video aktivitas perjalanan Yang ada di daerah kota Kalimantan Selatan ini ya teman-teman Oke teman-teman kita masih di jalan Trikora ya masih ya teman-teman Jadi di sore menjelang senja ini Di daerah jalan ini memang sudah sedikit sepi ya teman-teman Karena sudah mau masuk sholat maghrib nih teman-teman Diusahakan Waktunya sholat teman-teman Sholat ya Agar kita terhindar dari perbuatan maksiat Ataupun perbuatan yang tidak baik ya teman-teman Jadi teman-teman lurus di jalan ini Nanti teman-teman akan masuk ke daerah kota Banjarbaru ya Yang intinya nanti teman-teman di pertigaan teman-teman Belok ke kiri ya Dan disana nanti akan masuk ke bundaran simpang 4 Banjarbaru Dari jalan ini juga teman-teman Bisa tembus ke jalan Jenderal Amatiani Ataupun apabila ingin balik kanan Nanti tembusnya ke daerah kota Banjarmasin Dan ini di sebelah kiri ini Kantor kecamatan Landasan Ulin Timur ya Dan di kiri lagi ini miliknya Rindam 6 Mula Warman ya teman-teman Oke kita masih di jalan Trikora ya Seperti ini ya teman-teman Situasi di waktu senja di daerah Landasan Ulin ya Sama pemandangan di sebelah kiri dan di kanan Masih terlihat sepi ya di sekitaran sini teman-teman Mungkin sampai disini dulu ya teman-teman Video perjalanan rute pendek yang saya buat ini Mudah-mudahan teman-teman terhibur Dan bisa mengambil hal-hal yang positif ya Dari channel Om Yasnian ini ya teman-teman Dan jangan lupa dukung terus teman-teman channel ini Agar saya itu lebih semangat lagi ya teman-teman Oke teman-teman saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh